Halo guys, kembali lagi dengan gue Koro guys Kali ini mari kita lanjutin pembahasan like novel Kage no Jujuro Kusaya sebelumnya atau part 4 Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu Berlebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke konten Sebelumnya, Cid sudah menjalani pendidikan di Akademi Kerajaan Dan karena ulahnya sendiri, saat ini dia malah menjadi pacar palsu Putri Alexia Dan harus terseret ke dalam masalahnya Padahal tujuan utamanya adalah terlihat cubu dan sangat bisnis saja Atau menjadi pecundang sejati bernama Cid Kage no Tapi rencananya jadi berantakan gara-gara Alexia Cuma sebagai Cid Kage no, tentu dia tidak mungkin untuk memutus Alexia Atau mencampakannya karena itu akan sangat menarik perhatian Bagaimana jika semua orang mendengar si pecundang bernama Cid Telah mencampakkan Putri Alexia Tentu reputasinya sebagai murid cubu akan berakhir Cerita terpaksa untuk saat ini, Cid akan mengikuti alurnya Dan tetap menjadi pacar palsu Alexia Sehingga cerita 2 minggu telah berlalu Dan selama itu juga, Cid selalu menemani Alexia latihan di sore harinya Bahkan di saat semua murid sudah pulang, Alexia masih mengajak Cid untuk latihan Ternyata dia sangat sungguh-sungguh dalam menjalani latihannya Untuk meningkatkan semua teknik bertarungnya Selama mereka latihan, Alexia juga selalu diam Dan tidak pernah mengajak Cid untuk bicara Cuma kalau sudah ngobrol, pasti dia akan membicarakan tentang kejelekan Zenon Walaupun mau dilihat dari manapun Zenon terlihat sebagai orang yang sangat baik, ramah Dan juga sangat berhatian pada semua muridnya Tapi bagi Alexia, semua senyuman dan kebaikannya adalah palsu Atau dibuat-buat Biasanya kalau Alexia sudah membicarakan hal itu Cid cuma menanggapinya dengan mengatakan Iya, setuju dan sebagainya Karena bagi Cid sendiri, Zenon adalah orang yang baik Dan selama 2 minggu itu bahkan dia selalu memperlakukan Cid dengan sangat baik Atau tidak berubah sama sekali Jadi menurut Cid, Zenon adalah orang dewasa yang bisa memisahkan pekerjaan dan urusan pribadinya Saat itu mereka berdua sudah selesai latihan dan hendak pulang ke asrama masing-masing Alexia mengatakan permainan bedangmu sangat aneh Tapi kamu uasai semua dasar-dasarnya Namun tetap saja aku masih tidak menyukainya Akhir-akhir itu mereka berdua selalu pulang bersama dan mengambil jalan memutar Melewati hutan untuk sampai ke asrama Bahkan terkadang sampai larut malam mereka masih di berjalanan Dan seperti biasa, Alexia selalu membicarakan kejelekan Zenon Ada kalanya Cid ingin menyuruh Alexia ngobrol dengan pohon atau rumput Karena mungkin dia bosan menangkapinya Tapi Cid juga harus selalu mempertahankan karakter cupunya Walaupun dia sudah sering mengatakan tidak punya perasaan apapun beralexia Oh iya, saat ini Alexia selalu memanggil nama Cid dengan nama Pochi Atau seperti nama anjing kecilnya Saat itu di tengah perjalanan, Cid bertanya Apa yang tidak aku sukai dari Tuan Zenon Padahal dia terlihat seperti suami rumahan yang baik Tentu Alexia berteriak kecil dan mengatakan Sebenarnya kau selama ini mendengarkanku atau tidak Aku penci segalanya tentang dia, bahkan keberadaannya sendiri Lalu Alexia menjelaskan Kalau siapapun bisa berpura-pura baik Dan memasang tampang palsu di depan semua orang Sebagai contohnya Alexia sendiri Dia selalu menunjukkan senyuman indah ke semua orang Tapi hasilnya tidak seperti itu Alexia yakin kalau Zenon juga adalah sang pembohong besar Dan tidak ada orang yang sempurna di dunia itu Ya, Cid juga mengerti akan hal itu Dan disini dia menanggapi penjelasan Alexia dengan sedikit pujian Lalu sambil mengucapkan terima kasih Alexia melemparkan banyak koin seperti biasa Dan menurut Cid untuk mengambilnya Setelah itu, dia mengacak kaca kepala Cid Dan mengatakan, aku bisa melihat rasa jik di wajahmu Tapi itu lebih baik Karena saat bersama Cid kan Alexia selalu menunjukkan ekspresi aslinya Disini Alexia juga mengatakan Lihatlah besok aku akan mengalahkan Zenon dengan pedang kayuku Atau melakukan latih tanding Tapi Cid bilang, apakah kau serius akan melakukan hal itu? Tuan Zenon jelas lebih kuat darimu Selama ini Cid memperhatikan cara pertarung Alexia Memang semakin berkembang setiap harinya Tapi dalam pertarungan langsung Akan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan Dan jelas dari segi pengalaman Alexia masih sangat kurang Lalu Alexia menceritakan kalau dirinya memang dilahirkan tanpa bakat Dan cuma dianugerahi dengan kekuatan sihir yang sangat besar Dirinya sudah berjuang sangat keras untuk bisa mencapai titik ini Atau seperti sekarang Walaupun Alexia tahu tidak akan pernah punya kesempatan Untuk mengalahkan sang jendus jati Atau mereka yang punya bakat luar biasa Dia juga selalu dibandingkan dengan kakak perempuannya Yaitu Iris Dan semua orang mengharapkan hal hebat dari Alexia Cuma dari lubuk hatinya Dia juga sangat menghormati kakaknya Walaupun mereka dilahirkan dengan tingkatannya sangat berbeda Tapi Alexia sudah berusaha sebaik mungkin Untuk bisa menjadi lebih kuat Walaupun ku rasa kau tahu bagaimana semua orang menggembarkan gaya bertarungku Lalu Cid menjawab Ia permainan bedang seorang amatir Dan Alexia bilang benar sekali Seperti gaya bertarungmu juga sangat menyedihkan Tapi disini Cid mengatakan Aku suka permainan bedangmu Dan tentu Alexia yang mendengar itu semeterdiam Karena dia berpikir kalau Cid selalu mengatakan apapun dengan jujur Namun yang memang ada kalanya Cid mengatakan yang sebenarnya Dulu saat Alexia dikalahkan oleh Iris di festival busin Iris juga mengatakan hal yang sama Tapi justru Alexia merasa Iris tidak pernah memahami adiknya Dan semenyak saat itu Alexia sangat membenci gaya bertarungnya sendiri Lalu disini Cid mengatakan banyak hal yang tidak terlalu dimengerti oleh Alexia Tapi intinya Cid sungguh-sungguh mengatakan Kalau dirinya menyukai gaya berbedang Alexia Setelah mendengar itu Alexia bilang Dirinya akan pulang sendirian hari ini Dan mereka pun berpisah Atau kembali ke asrama mereka masing-masing Mungkin Alexia lumayan tersipu Dengan semua perkataan Cid yang tidak seperti biasanya Lalu di keesokan harinya Seperti biasa Di kantin akademi Cid bersama dua teman cupunya Sedang membicarakan hubungannya dengan Alexia Mereka yang masih tidak terima dengan Cid Menanyakan banyak hal pada Cid Seperti apakah Cid sudah melakukan perbuatan Masum dengan Alexia atau hal semacam itu Tapi Cid bilang tidak pernah melakukan apapun Namun Skel dan Poyang masih penasaran Tetap saja masih menggodanya Tak lama kemudian Tiba-tiba Zenon mendatanginya Dan menanyakan Alexia pada Cid Karena dari kemarin Alexia belum pulang ke asramannya Bahkan sudah dilakukan pencarian Tapi tetap saja Alexia tidak ditemukan Mereka hanya menemukan Kalau ada bagas pertarungan di jalur yang dilepati oleh Alexia Jadi kemungkinan besar dia telah diculik Tentu dengan ekspresi kaget Cid Mengatakan ini tidak mungkin Walaupun dalam hati dia bilang Rasakan itu sang putri Namun Zenon mengatakan Para kesatria sudah melakukan penyelidikan Dan berhubung Cid yang menjadi orang terakhir Yang berhubungan dengan Alexia Jadi sudah pasti Cid menjadi orang yang perlu dicurigai Dan ada kemungkinan bekerjasama dengan sang pelaku Di sini Cid pun akhirnya dijemput oleh para kesatria kerajaan Dan harus menjalani interogasi Tentu dia hanya bisa pasrah dan merasa ini sangat tidak baik Setelah sampai di ruang tahanan Dia diinterogasi dan mengalami metode penyiksaan Yang biasa dilakukan oleh para kesatria Bahkan sampai 5 hari ditahan dan terus diinterogasi Namun karena mereka tetap tidak bisa membuktikan Kalau Cid adalah pelakunya Akhirnya Cid dibebaskan setelah ditahan selama 5 hari Dia pun berjalan pulang kembali ke asrama Dengan tubuh yang basah kuyuk Akibat darahnya sendiri Dan tentu itu cukup menarik perhatian orang-orang yang melihatnya Bahkan semua kukunya juga sampai robek Sambil berjalan Cid mengatakan pada dirinya sendiri Tenang tidak ada gunanya marah-marah Atas setiap hal kecil Para kesatria itu juga cuma menjalankan tugas mereka Lagian semua penyiksaan itu juga cuma menyebabkan luka luar pada tubuh Cid Dan jika dia mau bisa menyembuhkan dirinya dalam sekejap Termasuk mengembalikan semua kukunya yang sudah terkelupas Cuma itu bisa menimbulkan kecurigaan Jadi Cid memutuskan menahannya untuk sementara Walaupun saat ini dia dibebaskan Tapi itu belum menyelesaikan masalah Karena reksa masih belum ditemukan Mereka hanya tidak punya bukti untuk menghukum Cid Tapi namanya belum dihapus dari daftar orang yang dicurigai Saat itu Cid bisa merasakan kalau dirinya sedang dibuntuti oleh dua orang Dan mungkin mereka adalah para kesatria yang akan selalu mengamati gerak-geriknya Tak lama kemudian dia pun sampai di kamar asramanya Dan pura-pura menudukan kepalanya karena kelelahan Di malam harinya dia mencium bau parhum yang saat familiar baginya Dan ternyata memang benar Alpa datang untuk menemuinya Lalu Alpa bilang pasti kau lapar Dan dia pun menawarkan sandwich dengan sepotong tuna tebal di tengahnya Tentu Cid langsung memakannya dengan lahap Karena selama lima hari dia sangat kelaparan di dalam sal tahanan Lalu Cid mengucapkan terima kasih Dan mengatakan sudah lama tidak bertemu denganmu Alpa Tapi di mana Beta saat ini Karena biasanya kan Beta yang bertugas untuk mendampingi Cid Selama anggota Shadow Guardian berpencar ke seluruh dunia Alpa menjawab Beta telah menghubungiku dan terlihat cukup panik Seperti biasa Alpa terlihat sangat cantik Dan Cid merasa dia sudah kelihatan sangat dewasa Tentunya sudah sangat lama Cid tidak melihatnya Setelah menghabiskan semua makanannya Alpa menyuruh Cid untuk mengganti pakaiannya Tapi Cid tidak mau karena dirinya mau tidur pulas Walaupun Alpa menegaskan kalau posisi Cid saat ini sangat tidak baik Tapi Cid bilang kau pasti bisa mengurusnya Dan aku menyerahkan persiapannya pada kamu Cid berpikir Alpa itu sangat pintar Pasti dia bisa mempersiapkan panggung terbaik Untuk penampilan Shadow Guardian di masalah kali ini Sambil menghala nafas Alpa bilang Aku yakin kau pasti sudah tahu Mereka akan tetap mengira kau pelakunya Jika kau tidak melakukan sesuatu Karena jika pelaku yang sebenarnya tidak ditemukan Maka sudah pasti Cid yang akan menerima hukuman Dan ditetapkan sebagai tersangka Apalagi yang diculik adalah anggota kerajaan Dan tentu mereka akan mempertahankan harga diri kerajaan Lalu disini Alpa mengeluarkan makanan seperti sebelumnya Dan menyuruh Cid untuk bangun Dia pun langsung bergegas bangun dan memakannya Lalu Alpa menjelaskan Kalau pihak kesatria berniat menyelesaikan masalah itu dengan cepat Dan sepertinya mereka memang berniat menjadikan Cid sebagai tersangka Karena Cid merupakan anak bangsawan kecil Dan itu menjadi target yang sempurna bagi mereka Tapi Alpa juga yakin Kalau Ordo Diabolos sudah mulai masuk ke pihak kesatria Dan mereka yang sudah mencuri ke Alexia Tujuan mereka sudah pasti mendapatkan darah Alexia Yang kemungkinan besar merupakan keturunan pahlawan Dalam hati Cid yang mendengar itu Cuma berpikir kenapa anggota Sadogarden Masih berpura-pura ada Ordo Diabolos Sungguh itu terlalu berlebihan Padahal ya semua penjelasan Alpa memang benar Lalu Cid bertanya apakah Alexia masih hidup Alpa menjawab kemungkinan besar dia masih hidup Karena mereka membutuhkan darah segarnya Tapi Alpa juga bilang Aku tidak paham kenapa kau mau menjadi pacar putri Alexia Tapi mungkin kau punya alasan sendiri yang tidak bisa diceritakan pada kami Di sini Alpa mengatakan itu sambil menatap mata Cid Tentu Cid langsung mengalihkan pandangannya Karena dia tidak punya alasan tepat kenapa dadanya menjadi pacar palsu Alexia Dan jelas itu murni salah perhitungan Cuma karena hal itu juga saat ini Cid terseret masalah yang cukup rumit Dan Alpa juga mengatakan seperti itu Cid pun hanya bisa mengiakannya Tapi itu tidak masalah bagi Alpa Karena tugasnya adalah memastikan Cid tetap terlindungi Dan sebelum pergi Alpa meminta Cid jika masalah itu sudah selesai Maka Cid harus mentraktir Alpa Karena asian feet yang sebelumnya Cid makan adalah bagiannya Alpa Cid pun menjawab jangan khawatir soal itu Lalu Alpa juga bilang kita harus mengumpulkan pasukan Dan kita juga membutuhkan kekuatan Delta kali ini Apalagi dia sangat ingin bertemu denganmu Setelah itu Alpa pun pergi dan menghilang di kegelapan malam Lalu di tempat lain Zenon sedang memberikan laporan penyelidikannya pada putri Iris Mengenai kasus itu Tentunya dengan sikap ramah dia seperti biasa Dan Zenon juga merasa bersalah mengenai hal itu Tapi Iris sedikit ragu Apakah Cid Gageno memang pelakunya Karena selama interogasi dia tidak terbukti bersalah Namun disini Zenon seperti berusaha meyakinkan Iris Kalau Cid lah yang paling mencurigakan Dan mungkin dia punya rekan yang masih belum diketahui Lalu Iris bilang fokus kita saat ini adalah menemukan Alexia Dan Iris juga sudah mengirimkan dua kesatria terpercaya Untuk mengawasi Cid Gageno Setelah itu Zenon berniat pergi meninggalkan ruangan Tapi tiba-tiba Claire yaitu kakak perempuan Cid masuk ke ruangan itu Zenon pun menjelaskan kalau Claire adalah kakak perempuan Cid Dan dia salah satu siswa paling berpakat di akademi Disitu Claire dengan tergesa-gesa menjelaskan Kalau adiknya tidak mungkin melakukan perbuatan jahat Apalagi mencurig sang putri Soalnya dia sangat baik dan anak yang sangat lembut Lalu Iris bilang para kesatria akan menangani masalah ini dengan teliti Dan Iris meyakinkan Claire Kalau dirinya tidak akan menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai tersangka Walaupun faktanya Cid sempat diinterogasi selama lima hari Jadi disini Claire terus menekan Iris Bahkan hampir saja mengancam Iris Jika sampai terjadi apa-apa pada adiknya Tapi untung saja Zenon berhasil menahan Claire dan mengajaknya pergi Setelah sendirian Iris pun menangis karena mengkhawatirkan Alexia Dan berharap semoga dia baik-baik saja Lalu kita menuju ke tempat Alexia ditahan guys Saat itu di suatu ruangan Alexia mendapati tubuhnya sudah ditahan menggunakan rantai yang bisa menekan kekuatan sihir Sedangkan di sampingnya juga ada suatu makhluk aneh yang semua tubuhnya diikat menggunakan rantai Tapi makhluk itu cuma diam dan tidak melakukan apapun pada Alexia Walaupun di situasi seperti itu Alexia masih kepikiran tentang Cid dan cukup mengkhawatirkannya Dia juga masih bertanya-tanya untuk tujuan apa dirinya diculik dan ditahan seperti itu Karena ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi Tak lama kemudian ada seorang pria kurus masuk ke ruangan itu dan mengatakan Akhirnya aku mendapatkanmu Dia kelihatan sangat kegirangan sambil mengatakan darah kerajaan berkali-kali Alexia pun bertanya dengan tenang untuk tujuan apa kau mau menggunakanku Lalu pria itu menjawab kau mempunyai darah iblis dan aku akan menggunakannya untuk membangkitkan mereka di zaman ini Walaupun Alexia tidak paham apa maksudnya Tapi dirinya semang sekali tidak memberontak dan tetap tenang Karena tidak ada gunanya dan jika pria itu membutuhkan darahnya Berarti dirinya akan tetap dibiarkan hidup Alexia sangat pintar memahami situasinya sih Pria itu juga terus bergumam tentang salah satu fasilitasnya yang sudah hancur Dan itu karena kebodohan Gris Sepertinya tempat yang sebelumnya dihancurkan oleh Shadow Guardian guys Lalu pria itu meluapkan kesalahannya dengan cara menendang dan menginjak-injak makhluk malang yang ada di sebelah Alexia Tapi mungkin karena Alexia tidak tega melihatnya Jadi dia mengatakan apakah kau tidak jadi mengambil darahku Dan akhirnya pria itu berhenti menyiksa dan mengambil darah Alexia Sambil tertawa dia juga mengatakan dengan ini semuanya akan lengkap dan aku tidak akan dibuang Lalu kita kembali ke tempat Cheat guys Dua hari setelah kedatangan Alpha Saat itu Cheat sedang membereskan ruangannya dan juga memajang benda-benda berharga di sekitarnya Bahkan dia menyiapkan gelas antik dan satu botol anggur yang sangat mahal Itu semua adalah barang hasil jarahan Cheat daripada bandit atau kriminal lainnya Setelah itu dia duduk sambil melihat ke arah langit atau melakukan pose keren seperti biasa Dia sudah menunggu dua hari untuk melakukan hal seperti itu guys Karena dia menempat pesan kalau di malam itu Beta akan menemuinya Tak lama kemudian Beta pun sampai di ruangan itu Lalu dengan nada yang keren Cheat mengatakan Waktunya sudah tiba para bayangan menguasai dunia malam ini Tentu Beta yang melihatnya langsung terpanam Bukan hanya pada penampilan Cheat Tapi juga pada semua barang mewah yang ada di ruangan itu Bahkan Beta melihat ada suatu lukisan yang merupakan maha karya Yang tidak mungkin bisa didapatkan dengan uang sebanyak apapun Beta hampir bertanya bagaimana Cheat bisa mendapatkannya Tapi Beta sadar itu tidak ada artinya Karena satu-satunya orang di seluruh dunia yang pantas memiliki lukisan itu adalah Shadow atau Cheat Semua bisa dia miliki karena dia adalah Shadow dan itu sudah menjelaskan semuanya Begitulah yang Beta pikirkan Walaupun MC kita juga tidak paham tentang lukisan itu Tapi tampil kerennya berhasil Dan itu membuat Beta sangat terpanas saat melihatnya Lalu Cheat melanjutkan lirik indahnya Dan mengatakan dunia bayangan Awan mengalir di atas bulan malam ini Dan Beta menambahkan begitu pas untuk kita berdua Setelah itu Cheat meletakkan gelas antiknya Dan melirik Beta dan Beta pun mengatakan Kami sudah siap Kata Beta di bawah komando nona Alpa Kami telah mengumpulkan semua orang di daerah itu Dan memobilisasi mereka di ibu kota Total ada 114 orang yang sudah siap di pihak kita Tapi Cheat yang mendengarnya Sempat akan berteriak Sampai Beta hampir mengira kalau 114 anggota apakah masih kurang Tanto Cheat sangat kaget kalau saat ini anggota Shadow Garden sudah sangat banyak Seperti yang dia bilang sebelumnya Kalau Alpa selalu memungut mereka seperti halnya kucing liar Tapi Beta yang salah paham tidak menanyakan hal itu lebih jauh Dan dia menjelaskan strategi yang akan mereka lakukan Yaitu menyerang persembunyian sekte Fenrir Yang merupakan cabang dari Ordo Diabolos Dan mereka sudah tersebar di seluruh ibu kota Di saat yang sama mereka akan mencari jejak sihir putri Alexia Dan jika sudah menemukannya Maka mereka akan mengganti strategi dan memprioritaskan keselamatannya Gamai yang akan menangani perintah praktis Selalu Alpa yang akan memimpin medan perang Dan Beta yang akan menjadi asistennya Sedangkan Epsilon memimpin dukungan dari belakang Dan Delta yang akan menyergap mereka Sekaligus menandai dimulainya seluruh operasi Shadow Garden Namun sebelum Beta selesai menjelaskannya Tiba-tiba Cheat mengangkat sebuah surat Dan juga banyak tumpukan kertas Beta pun seger membaca semuanya Dan ternyata itu adalah surat tebusan Yang dikirim pada Cheat jika ingin menyelamatkan Alexia Lalu Cheat mengatakan Sampaikan permintaan maafku kepada Delta Karena kali ini adalah giliranku untuk beraksi Dia juga mengajak Beta untuk tampil malam ini Tentu Beta langsung gemetar kegirangan Karena akan ikut bertarung di samping Shadow Tidak butuh waktu lama Mereka telah sampai di wilayah dekat putri Alexia diculik Cuma saat itu Cheat masih menggunakan seragam sekolahnya Sedangkan Beta bersembunyi di kejauhan Tak lama kemudian ada dua kesatria yang muncul Dan langsung mengajak Cheat sambil menduduhnya sebagai pelaku penculikan Mereka adalah para kesatria yang sama yang sebelumnya menghidrogasi Cheat Tanpa ragu mereka juga mengatakan Jika kau mau mengaku lebih cepat Maka kami tidak perlu terlibat dalam kekecohan ini Setelah itu dua kesatria mengeluarkan pedangnya Dan berniat menahan Cheat Tapi salah satu kesatria itu juga menusukan pedangnya ke arah Cheat Sambil tertawa Cuma dia telat untuk menyadari Kalau tusukannya cuma ditahan menggunakan dua jari oleh Cheat Di saat yang bersamaan Cheat juga menyayat lehernya menggunakan pisau kecil di ujung kakinya Tentu dia langsung berguling kesakitan dan memegangi lehernya yang sudah bersimbah darah Tapi hanya menunggu waktu saja sampai dia mati Sedangkan rekannya yang melihat itu langsung menyerang Cheat dengan panik Tapi tentu Cheat bisa menghindarinya dengan mudah Dan juga menyerang satu kaki prajurit itu dengan kecepatan yang tidak bisa dia lihat Dia pun merangkah ketakutan sambil berusaha menjauh dari Cheat Dia juga mengatakan jika kami sampai mati Maka kau orang pertama yang akan dicurigai Walaupun Cheat dengan tenang menjawab Ketika Fajar tiba mereka akan menemukan dua mayat kesatria Tapi itu setelah semuanya berakhir Karena setelah Fajar tiba semuanya akan berakhir Saat itu dengan sekejap Cheat menebas kepala kesatria Dengan kecepatan yang bahkan Beta tidak bisa melihatnya Dia seperti menghilang dari tempatnya Dan tiba-tiba muncul sudah menggunakan kostum hitam kebanggaannya Beta yang melihat itu hampir pingsan Karena begitu menawanya penampilan sehidu malam itu Namun dia buru-buru mengambil buku kecil di tengah opainya Dan mulai mengembar sehidu dengan kecepatan penuh Hanya butuh lima detik Beta sudah merekam semua penampilan keren sehidu di buku kecilnya Dan nantinya itu akan menjadi wallpaper besar yang biasa dia pajang di kamarnya Dan Beta selalu memandanginya sebelum tidur Karena itu suatu kebahagiaan dalam hidupnya Ya segila itulah Beta mengagungkan sehidu Setelah itu barulah mereka berdua akan melakukan operasi utama Yang sebelumnya dijelaskan oleh Beta Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Like jika kalian suka dengan video ini Dan dislike jika tidak suka dari apa-apa Thank you, roh mampir Sampai ketemu di video lainnya Salam kuru guys Sub indo by broth3rmax